Mulai 28 Oktober, setiap warga yang akan membayar pajak kendaraan di kantor Samsat di Kota Palembang harus sudah divaksin COVID-19. Warga yang belum divaksin, dipersilahkan melakukan vaksin terlebih dulu di gerai yang disediakan. Secara resmi diberlakukan wajib scan barcode peduli lindungi bagi masyarakat yang hendak masuk ke semua ruang pelayanan publik di jajaran Direktorat Lalu Lintas, Pol dan Sumatera Selatan. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, sama sekali tak diberi kesempatan untuk masuk. Namun demikian, masyarakat yang belum divaksin, dipersilahkan mendatangi gerai vaksin presisi yang disediakan di lokasi dan di gerai itu. Warga bisa mendapatkan vaksin COVID-19 yang pertama maupun yang kedua. Seluruh masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik kita, termasuk nanti di PHRI, itu harus disyaratkan untuk dilakukan vaksin apabila dia belum bisa menunjukkan tadi akses ke akutnya yang pengguna vaksin tadi. Seperti terlihat tadi ada beberapa, satu dua orang langsung kita menggeser ke vaksinasi. Karena ternyata betul, yang bersangkutan belum di vaksin.